Jika melihat soal seperti ini, maka dapat diselesaikan dengan cara perhatikan. Pada soal ini, yang ditanya adalah tentukan hasil bagi dan sisa dari setiap pembagian berikut dengan bagian Horner. Maka pertama, perhatikan pada fungsi yang dibagi, yaitu fungsinya adalah 5x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x plus 1. Untuk bagian Horner, maka dari sini terdiri atas 2 baris, di mana pada baris pertama adalah baris yang kita isi oleh koefisien fungsi yang dibagi, yaitu dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah. Pangkat tertingginya dimulai dari x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0, di mana koefisien x pangkat 4 adalah 5, kemudian x pangkat 3 adalah negatif 4, koefisien dari x kuadrat adalah 3, x pangkat 1 adalah negatif 2, dan x pangkat 0 adalah 1. Kemudian untuk pembaginya kita sama dengankan 0, maka x plus 1 per 2 kita sama dengankan 0, maka x sama dengan negatif setengah. Negatif setengah ini kita taruh di bagian Horner-nya, sehingga pada kolom pertama di bawahnya 5 kita kosongkan, sehingga 5 ditambah kosong adalah 5, lalu negatif 1 per 2 kita kalikan dengan 5, sehingga menghasilkan sama dengan negatif 5 per 2. Kemudian negatif 4 ditambah dengan negatif 5 per 2 adalah negatif 13 per 2, kemudian negatif setengah dikali negatif 13 per 2 adalah 13 per 4, 3 ditambah dengan 13 per 4 adalah 25 per 4, kemudian negatif setengah kita kalikan kembali dengan 25 per 4, sehingga menghasilkan sama dengan negatif dari 25 per 8, negatif 2 ditambah dengan negatif 25 per 8 adalah negatif 41 per 8, kemudian dengan cara yang sama negatif setengah kita kalikan dengan negatif 41 per 8, sehingga menghasilkan sama dengan positif 41 per 16, 1 ditambah dengan 41 per 16 adalah 57 per 16, maka dari sini pada bagian horner kolom terakhirnya kita pisahkan di mana kolom terakhir menyatakan sisa dari pembagian dan kolom sebelumnya merupakan hasil dari pembagian, maka dari sini jika pada horner hasil pembagiannya pangkat tertingginya berkurang 1 dan seterusnya, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa hasil dari pembagian adalah 5x pakat 3 dikurang 13 per 2x kuadrat ditambah dengan 25 per 4x dikurang 41 per 8, di mana sisanya dari pembagian ini adalah 57 per 16. Sekian, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.